Apakah dia tampan? Ya, bagi mereka yang hidup di kala itu Di antara mereka, manakah yang bernama Pithecanthropus Erectus? Yang itu Min, yang berambut gimbal Hehehe, bercanda Min Mereka itu belum pandai bikin nama Min Jadi ketika mereka mendapatkan sebuah nama Ya sudah, mereka pakai rame-rame deh Saya juga bercanda Nama Pithecanthropus Erectus tidaklah asing di telinga kita Pithecanthropus Erectus diambil dari bahasa latin Artinya Pithecos, artinya Kera Antropus artinya manusia Erectus berarti berdiri tegak Jadi, Pithecanthropus Erectus artinya manusia kera yang berdiri tegak Wah, kamu hebat Min Tapi mana intro channelmu ini? Itu bukan intro Min Belum dibikin Manusia purba Pithecanthropus Erectus hidup pada zaman batu tua Atau Paleolitikum Manusia kera ini ditemukan pertama kalinya oleh Eugene Dubois Pada tahun 1891 Tumben lancar kamu nyebutin nama penemunya Min Pithecanthropus Erectus tertua dan pertama di Indonesia Ditemukan di daerah Trinil Di Ngawi, Jawa Timur Pithecanthropus Erectus hidup sekitar 500 ribu sampai 1 juta tahun yang lalu Di Indonesia kaya akan sumber daya alam Sehingga banyak kehidupan yang berkembang di sini Seperti halnya manusia purba jenis Pithecanthropus Erectus Manusia purba aja tau Dan berikut ciri fisik Pithecanthropus Erectus Memiliki poluma otak sekitar 900 cc Tinggi badan 160 sampai 180 cm Memiliki berat badan sekitar 80 kg sampai dengan 110 kg Manusia purba tidak ada yang obesitas yamin Memiliki dagu yang kecil sedangkan bagian mulut menonjol Memakan tumbuh-tumbuhan Bagian ubun-ubun pendek Bagian belakang kepala menonjol Memiliki tonjolan di bagian kening dan melintang sepanjang pelipis Memiliki tulang pipi yang menebal Memiliki postur tubuh tegap Memiliki gigi dan rahang yang kuat dan besar Memiliki hidung yang tebal Jangan terlalu sering ngomong memiliki min Saya jadi sedih Mereka berkontribusi besar bagi perkembangan evolusi manusia Walaupun dari penelitian mereka sekarang sudah dimasukkan ke dalam genus Homo Cara hidup Pithecanthropus Erectus yaitu dengan melakukan sistem nomaden atau berpindah-pindah tempat tinggal Dengan sistem ini jalan hidup mereka dipenuhi dengan melakukan perburuan dan mengumpulkan makanan yang ditemunya Pithecanthropus Erectus mampu menciptakan alat-alat yang membantu dalam aktivitas kesehariannya Model alat-alat ini menggunakan bahan baku berupa batu dan tulang Yang dibuat sebenikian rupa Berikut contoh budaya Pithecanthropus Erectus Alat-alat dari tulang Kapak perimbas Kapak penetak Kapak genggam Pahad genggam Alat serpi Manusia purba Pithecanthropus Erectus hidup dengan berkelompok Dalam satu keluarga Tugas manusia purba laki-laki dewasa yaitu berpindah hewan di zona mereka tinggal Sedangkan wanita dan lansia bertugas untuk food gathering Atau mengumpulkan makanan dan mengasuh anak-anak mereka Demikian guys perkenalan kita dengan manusia purba Pithecanthropus Erectus Kita juga akan berkenalan dengan Pithecanthropus Soluensis Silahkan ditonton videonya Jangan lupa ditekan tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar kamu Minum dulu Min Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya